Intro Buat kalian yang masih bingung isi kebosanan, gak perlu bingung macam di jauh ngebetan ya. Mau tau gak sih kegiatan apa aja yang bisa ngusir kebosanan di rumah? Ini dia salah satunya. Pertama, kalian tebak dulu nih. Ada yang tau gak mana bunga yang asli, mana yang palsu? Bingung kan? Jawabannya gak ada yang asli guys. Bunga-bunga ini adalah karya Mas Ali Johan, seorang seniman clay. Yap, clay atau tanah liat, yang biasa dipakai untuk membuat miniatur itu lho. Nah, sekarang Kak Johan bakal ngajarin kita para karya, cara bikin edible clay. BTW, kalau clay yang digunakan Mas Johan, sebetulnya bisa dimakan, karena berbahan tepung. Tapi, tetap gak dianjurkan buat dimakan sih. Alasannya apa? Ntar ya, kalian bakal nemu sendiri jawabannya. Oh iya, Kak Johan belajar membuat edible clay flowers di negara Vietnam pada tahun 2004. Edible clay ini teksturnya mirip sama fondant ya guys. Cuma beda di bahannya aja. Kalau fondant berbandasar gula, kalau edible clay berbandasar tepung. Ada tepung ketan, tepung tapioca, tepung beras, dan tepung jagung. Semua bahan sudah ditimbang sesuai takaran. Kemudian mixer. Mirip lah kayak bikin adonan kue. Kalau udah rata, teksturnya masih berpasir kayak gini. Gak kalis kayak adonan roti ya. Selanjutnya, adonan masih harus dibulatin dan direbus. Seperti halnya pempek atau baso aja nih. Kalau udah mateng, adonan bakal ngambang. Pastikan adonan udah bener-bener matang ya guys. Biar gak gampang hancur pas dibentuk. Karena glutennya udah saling berikatan. Adonan edible clay ini bisa bertahan sekitar sebulan di suhu ruang. Dengan catatan, disimpan dengan baik dan benar. Simpan di wadah kedap udara ya. Tenang, kalau kering masih bisa dikukus lagi kok. Proses pembuatan bunga pakai edible clay, sama aja kalau pakai clay biasa guys. Edible clay dasar yang berwarna putih, harus dicampur dengan pewarna dulu ya. Sesuaikan dengan warna bunga aslinya. Tekstur edible clay lebih kenyal dibanding fondant. Karena terbuat dari tepung ketan dan tapioca. Kandungan amilopektin pada tepung ini lebih tinggi dibanding tepung biasa. Ini dia bagian yang menentukan kreativitas guys. Memang semua bisa dipelajarin. Tapi kalau gak punya minat, dijamin langsung nyerah deh. Karena setiap jenis bunga punya karakteristik masing-masing. Untuk membuat kelopak bunga, adunan harus digiling tipis pakai penggiling mie. Jangan lupa lapisin dengan plastik, biar gak nempel di gilingan. Terus cetak pakai cookies cutter. Alasin dengan handuk, biar alat kalian awet dan gampang dilepas. Last but not least nih guys. Ada lem khususnya nih. Pakai tepung ketan dan tapioca. Yang dimasak sampai kental. Hayo, siapa yang dulu suka bikin lem kayak gini? Lem ini berfungsi buat nempelin tiap bagian bunganya guys. Biasanya, edible clay memang dipakai untuk menghias kue. Makanya, setiap bagian bunga gak harus sama persis aslinya. Bisa aja bentuknya bunga mawar, tapi daunnya kembang sepatu. Kan disesuaikan sama konsep kuenya aja. Tapi kalau pakai porcelain clay, memang harus dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Karena tujuannya memang untuk membuat replika. Kelebihan lain edible clay dibanding fondant adalah bisa lebih tahan lama disu dingin atau panas. Beda dengan fondant yang berbahan gula, akan lebih cepat rusak atau leleh kalau kelamaan disu panas. By the way nih guys, karya Mas Johan udah berhasil menyabat juara pertama dalam kompetisi Internasional Cake Show Australia tahun 2019. Karyanya yang mengusung tema bunga gantung, mendapat apresiasi karena sangat mirip dengan bunga gantung asli. Eh udah paham belum, kenapa gak dianjurkan untuk dimakan biarpun judulnya edible? Karena bikinnya dibejek-bejek tuh. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa tetap produktif dan kreatif walaupun stay at home. Terima kasih telah mencoba ya guys.